Halo semua sobat, sebelumnya Mimim meminta maaf atas semua kesalahan selama ini. Semoga kita semua diberi kesehatan menjelang bulan suci Ramadan. Aksi kejahatan yang semakin meningkat akhir-akhir ini membuat kita harus waspada. Sudah banyak yang menjadi korban dan harus kehilangan barang berharga. Namun tak sedikit juga pelaku yang berakhir tertangkap. Karena itu, jangan pernah takut untuk membuat mereka bertobat. Seperti pada video-video kejahatan yang berakhir apas berikut ini. Yang pertama, Mimim mengingatkan untuk selalu waspada bagi kalian semua yang beraktifitas di luar rumah. Karena setiap saat baling menarget barang berharga kita. Seperti yang terjadi di salah satu warkop daerah Sidoarjo ini. Pelaku dengan santai masuk ke warkop yang pemiliknya sedang tertidur. Beruntung salah seorang penjaga terbangun dan mengejar si pelaku. Inilah para perampok spesialis rumah kosong. Mereka terlihat berhasil membobol pagar rumah korbannya yang sedang pergi. Anjing peliharaan si korban pun berdatangan menggagalkan aksi para perampok. Terima kasih telah menonton! Dua pelaku maling sepeda motor ini berhasil diamankan polisi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Keduanya harus diamankan usai berkali-kali menggondol sepeda motor warga. Terlihat para pelaku tak berkutik dan pasrah dibawa ke kantor polisi. Perhatikan tiga pelaku maling ini saat mengutak-atik sepeda motor di daerah kembangan Jakarta Barat. Dia terlihat berhasil membobol kunci stang motor tersebut. Aksinya seketika gagal karena motor tersebut telah dipasangi rantai pengaman. Terima kasih telah menonton! Kalau yang ini pelakunya terbilang nekat. Dia dengan santai menarget sepeda motor meski jalanan sedang ramai. Karena kunci T pelaku patah, dia pun berakhir gagal dan pergi. Terima kasih telah menonton! 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 Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia, jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa.